Pada video yang ketiga dari topik 4 tentang energi angin ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang teori dasar energi angin Jadi yang pertama kita akan membahas tentang angin lokal Sebelumnya pada video yang kedua kita bahas tentang angin global, kemudian ada angin permukaan, dan sekarang adalah angin lokal Kita sudah membahas bahwa angin global itu penting dalam menentukan profil angin secara umum di suatu daerah Namun kondisi iklim setempat lebih dipengaruhi justru oleh arah angin Nah, arah angin ini ditentukan oleh apa yang terjadi oleh cuaca di ketinggian 0-100 meter Dan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan permukaan bumi itu sendiri Nah, oleh karena itu, maka sistem PLTB atau pemakir listrik tenaga bayu atau pemakir listrik tenaga angin Nah, itu bertumpu pada angin lokal Nah, ada beberapa jenis angin lokal yang akan kita bahas Yang pertama adalah angin darat dan angin laut Angin darat dan angin laut ini akan Saya sudah menyiapkan sebuah video Pelajaran tentang angin darat dan angin laut Untuk siswa SD, tapi relevan juga untuk kita bersama Silahkan dinikmati videonya Wow, akhirnya aku tahu Kapankah angin darat dan angin laut terjadi Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut Sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari Angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut Itulah sebabnya para nelayan pergi melaut di malam hari Dan pada siang hari, udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut Sehingga udara dari darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari laut Oleh karena itu, angin laut terjadi pada siang hari Oke, video ini saya ambil dari Youtube ya Jadi Anda pun bisa mendapatkan Oke, nah itu tadi angin darat dan angin laut Sekarang kita lanjutkan dengan angin yang berikutnya yaitu angin pegunungan Wilayah pegunungan itu selalu memiliki pola cuaca yang menarik Misalkan adalah angin lembah Seperti yang diperlihatkan di kanan itu Angin lembah ini bersumber dari lereng yang menghadap ke selatan Kalau kita berada di belahan bumi utara Atau lereng yang menghadap ke utara kalau kita berada di belahan bumi selatan Nah, ketika lereng ini dan udara sekitarnya panas Atau dipanaskan oleh matahari Maka kepadatan udaranya akan berkurang Karena kepadatannya berkurang, maka udara akan naik ke atas Mengikuti kontur permukaan lereng ini Pada malam hari, apa yang terjadi? Angin ini akan berbalik arah Dan dia akan menjadi angin lereng yang turun ke bawah Atau angin lereng ke bawah Kalau dasar lembahnya miring Maka udara itu akan dapat bergerak ke bawah Atau ke atas lembah Seperti angin yang sering kita temui di narai Atau disebut dengan angin narai Nah, angin yang mengalir di sisi bawah Biasanya itu sangat kuat Di sisi bawahnya Sebuah itu berangin Seperti yang diperlihatkan pada gambar yang kanan itu Dia memperoleh Maaf, sebelum itu Itu tadi tentang angin lokal ya Sekarang kita masuk ke subtopik berikutnya adalah Energi yang berada di dalam angin Oke Karena itu bagian dari yang akan kita Bagian penting dari mata beliau Energi yang ada di dalam angin Nah, sebuah itu berangin Dia akan memperoleh Gaya inputnya Dengan cara mengubah Gaya yang ada pada angin Menjadi gaya putar atau torsi Pada bilah rotor Yang dimaksud dengan rotor itu adalah Ini Baling-baling ini Gabungan dari tiga buah baling-baling itu Disebut dengan rotor Besarnya energi Yang ditransfer Oleh angin ke rotor Itu tergantung kepada beberapa hal Misalkan, yaitu Pertama Kepadatan udara Yang mengenai rotor itu Kemudian luas Rotornya sendiri Luas rotor itu adalah Yang diperlihatkan oleh Garis putus-putus ini Dan Kecepatan anginnya Nah, gambar itu menunjukkan Sepotong silinder Kita anggap angin itu Seperti sebuah silinder Seperti sebuah tabung Yang tebalnya sekitar 1 meter Lalu dia bergerak melalui Rotor turbin angin ini Rotor itu luasnya 2300 meter kuadrat Dayanya Sekitar 1000 kilowatt Nah Dengan Luas sekitar 2300 meter kuadrat Maka diameter rotornya Sekitar 54 meter Setiap silinder udara Memiliki berat Setiap silinder udara ini Memiliki berat Sekitar 2,8 ton 2,8 ton ini Berasal dari 2300 Yaitu Luas Rotornya Dikalikan dengan 1,225 kilogram 1,225 kilogram ini adalah Kepadatan udara Nah, kita lihat Kepadatan udara Energi kinetik Dari sebuah Benda yang berat Itu sebanding dengan Masa atau beratnya Jadi, kalau Anda melemparkan Kelereng yang kecil Itu energi kinetiknya Mestinya lebih kecil Dibandingkan Anda Melemparkan Batu Sebesar Kelapa Energi kinetiknya Akan lebih besar Oleh karena itu Energi kinetik angin Juga bergantung pada Masa udara itu Nah, masa udara Masa udara adalah Masa jenisnya Yaitu Masa Persatuan Volumenya Dengan kata lain Bisa kita katakan bahwa Jika udaranya Semakin berat Maka akan Semakin banyak energi Yang diterima oleh Turbin kita Pada tekanan atmosfer normal Dan Pada suhu 15 derajat celcius Berat udara Itu sekitar 1,225 Kilogram Per Meter kubik Inilah Konstantin Inilah yang disebut dengan Kerapatan udara Tetapi Kerapatan Kepadatan udara ini Akan turun Kalau Kelembaban udara itu Meningkat Selain itu Udara juga Akan lebih padat Pada saat dingin Dibandingkan udara itu Panas Di daratan tinggi Di kawasan pegunungan Misalnya Tekanan udara di sana Lebih rendah Dan Kepadatan udaranya pun Lebih kecil Mari kita lihat Luas rotor Sebuah Turbin angin 1000 kW Atau 1 MW Biasanya memiliki Diameter rotor 54 meter Jadi Diameter Mulai dari Ujung sini Sampai ke Ujung sini 54 meter Cukup Panjang Sehingga Akan menghasilkan Luas rotor Sekitar 2300 meter Persegi Luas rotor ini Menentukan Seberapa banyak energi Yang bisa dihasilkan oleh Turbin angin Karena semakin luas Rotornya Maka akan semakin Banyak energi Yang mengenainya Kalau rotornya Kecil Marah sedikit Energi Angin Yang akan Mimpanya Karena luas rotor ini Bertambah Dengan kuadrat Diameter rotor Maka turbin Yang ukurannya 2 kali lebih besar Akan menerima 2 pangkat 2 Atau 2 kali 2 Atau 4 kali Lebih banyak energi Sekali lagi Kalau Turbin angin Ukurannya 2 kali lebih besar Maka dia akan menerima 4 kali Lebih banyak energi Turbin angin Membelokkan angin Pada gambar sebelumnya Yang diatas ini Kita menyederhanakan Banyak hal Pada kenyataannya Turbin angin itu Membelokkan Arah angin Bahkan Arah angin ini Sudah dibelokkan Sebelum angin Mencapai bidang rotor Kita lihat disini Silinder ini Di depan ini Ini adalah Anginnya Silinder anginnya Nah Pembelokan sudah mulai Terjadi di depan Rotor Ini adalah rotor Sebelum mencapai rotor Sudah ada pembelokan Yang ini keatas Yang ini kebawah Apa maknanya Maknanya adalah Kita tidak akan Pernah bisa Menangkap semua Energi angin Dengan menggunakan Turbin angin Karena disini Dari ujung rotor ini Sampai ke ujung sini Ada Yang tidak Tertangkap Dari ujung rotor ini Sampai ke bawah Juga ada bagian Yang tidak tertangkap Sehingga tidak Semua energi angin Yang ada di depan ini Akan tertangkap oleh Turbin angin kita Kita akan bahas ini Nanti juga ketika kita Membahas tentang Hukum Bates Nah pada gambar Di samping ini Kita melihat Bahwa angin datang Dari kanan Ada rotor Dengan tiga buah bilah Menangkap sebagian Dari energi Kinetik angin itu Tidak semuanya Tanya sebagian Tabung aliran Rotor turbin angin Dia akan memperlambat angin Seperti yang tadi Karena dia menangkap Energi kinetiknya Dan bahaya menjadi Energi rotasi Jadi Energi angin yang tadi itu Sebagian itu Diserap energinya oleh Rotor Oleh karena itu Kecepatan angin tadi Akan berkurang Artinya Angin yang akan bergerak Lebih lambat Di kiri rotor Jadi kecepatan angin Disini Akan lebih lambat Dibandingkan dengan Kecepatan angin Sebelum dia mengenai rotor Karena jumlah udara Yang masuk dari kanan Melalui area sapuan Atau swept area ini Setiap detik Harus sama dengan Jumlah udara yang keluar Dari area ini Jadi Apa namanya itu Jumlah udara yang masuk Itu harus sama dengan Jumlah udara yang keluar Maka oleh karena itu Udara itu harus Menempati penampang Yang diameternya Lebih besar Di belakang Bidang rotor itu Itulah alasannya Mengapa Apa namanya Ini dibelokkan Nah pada gambar Disini Digambarkan Sebuah tabung Imaginer Angin ya Tabung aliran Yang disebut dengan Tabung aliran Di sekitar Rotor turbin angin Tabung aliran ini Menunjukkan kepada kita Bagaimana angin Yang bergerak Lampat ke kiri Pada gambar Dan akan Menempati volume Yang lebih besar Di belakang rotor Perlambatan Kecepatan ini Terjadi secara Bertahap Di belakang rotor Sehingga kemudian Kecepatannya Kembali menjadi Konstan Nah bagaimana Distribusi tekanan udara Di depan Rotor Dan di belakang rotor Gambar yang bawah ini Ya Yang merah itu Menunjukkan tekanan udara Yang di Di plot Secara vertikal Jadi Vertikal itu tekan udara Sedangkan kesumbuh horizontalnya Menunjukkan Jarak dari bidang rotornya Angin datang dari kanan Kemudian rotornya Berada di tengah-tengah sini Pada saat angin Mendekati rotor Dari kanan Maka tekanan udaranya Akan meningkat Secara bertahap Mengapa? Karena rotor Tadi bertindak Sebagai pengalaman Angin Kita juga bisa Memperhatikan bahwa Tekanan udara Akan segera turun Dari atas ini Ke bawah Sini Persis di belakang Bidang rotor Kemudian Dia akan naik lagi Tekanannya Ketika Sudah menjauhi rotor Dan kemudian Akan Akan memiliki tekanan yang sama Dengan udara sekitarnya Nah apa yang terjadi ketika Angin ini jauh lagi ke belakang Kalau kita bergerak lebih jauh lagi Ke belakang Atau ke hilir Maka mungkin akan ada Turbulensi angin Yang akan menyebabkan Angin itu menjadi lambat Di belakang rotor Tetapi Angin yang bertubulens Angin bertubulens itu Angin yang gerakannya Tidak Tidak Acah ya Gerakan itu acah Maka angin yang bertubulens itu Akan bercampur dengan angin yang Bergerak lebih cepat di daerah sekitarnya Oleh karena itu Kemudian Turbulensi angin itu akan berkurang Dan dia akan Seiring dengan dia bergerak menjauh Dari Turbulensi angin kita Nah Mengapa tabung aliran itu Bukan silinder Mengapa tabung aliran Tidak berbentuk Botol Seperti ini Sorry Mengapa tabung aliran itu Berbentuk botol Tapi bukan berbentuk silinder Seperti ini Mari kita bayangkan Andaikan Turbulensi angin Kita letakkan Di tabung silinder Apa yang akan terjadi Angin di sebelah kiri Rotor Itu bergerak dengan Kecepatan yang lebih rendah Daripada angin yang Ada sebelah kanan Tetapi Pada saat yang pertama Kita sudah tahu bahwa Volumen udara yang masuk Dari kanan Setiap detik Harus sama dengan Volumen udara yang keluar Dari tabung kiri Oleh karena itu Kita bisa menyimpulkan bahwa Jika angin dihambat Oleh rotor Di dalam tabung Maka sebagian udara Yang datang dari kanan Itu harus dibelokkan Supaya dia bisa masuk Ke dalam tabung Karena tekanan udara Yang tinggi di sebelah kanan Ada pada ujung tabung Oleh karena itu Tabung silinder Bukanlah sebuah Gambaran yang akurat Tentang apa yang terjadi Pada angin Ketika angin itu Bertemu dengan turbulen angin Gambar yang bawah ini Yang berbentuk botol ini Adalah gambar yang Yang benar Kecepatan angin Dan energi Kecepatan angin Sangat menentukan Jumlah energi Yang bisa diubah Oleh turbulen angin Menjadi listrik Jika kecepatan angin Dua kali lebih tinggi Maka dia akan mengandung Dua pangkat tiga Energi Dua pangkat tiga adalah Dua kali dua kali dua Atau delapan kali Sekali lagi saya ulangkan Jika kecepatan angin Dua kali Lebih tinggi Maka Energinya meningkat Delapan kali empat Grafik ini menunjukkan Hal itu Pada kecepatan angin Delapan meter per detik Di sini Kita bisa mendapatkan Gaya Gaya adalah Daya Jumlah energi per detik Sebenarnya Sekitar 314 Watt Per meter kuadrat Kita tahu bahwa Angin itu datang Dari arah tegak lurus Dari seponoto Tetapi Kalau arah Kalau kecepatan angin Kita dobelkan Kita lipat Dua akan Menjadi 16 meter per detik Kita tidak Mendapatkan Dua kali lipat Dari ini Dua kali lipat Dari 314 Kita tidak Mendapatkan 628 Tapi justru Kita mendapatkan 2509 Watt Per meter kuadrat Karena setiap Penggandaan Kecepatan angin Menyebabkan Energi yang dihasilkan Itu meningkat 8 kali lipat Nah tabel ini Menunjukkan Kecepatan angin Dan Energi Yang akan Dihasilkan Mulai dari Kecepatan angin Nol Tentu saja Nol energinya Sampai kecepatan angin 23 meter per detik Anda bisa lihat Itu Nah kecepatan angin Dan energi Daya angin Yang lewat Secara tegak lurus Melalui suatu daerah Melingkar Seperti contoh kita ini Berapa daya angin Yang lewat Secara tegak lurus Melalui suatu Rotor Dirumuskan Dengan Rumusan ini P sama dengan Setengah Pangkat Rho Dikali V Pangkat 3 Pangkat P Dikali Dengan R Pangkat 2 Dimana P disini Adalah Daya angin Sorry Saya lupa Saya salah Rumusnya adalah P Sama dengan Setengah Rho Bukan Pangkat Rho Setengah Rho Dikali V Pangkat 3 Dikali P Atau Phi Dikali R Pangkat 2 Dimana P disini Adalah Daya Angin Dalam Watt Kemudian Rho Adalah Kerapatan Atau Kepadatan Udara Kering Yaitu Angkanya Adalah 1,225 Kilogram Per meter Per meter Pada Pada Tekanan Atmosfer Rata-Rata Di permukaan Laut Pada Suhu 500 Celsius V Adalah Kecepatan Angin Dalam Meter Per detik P Adalah Konstanta 3,14 R Adalah Jari-Jari Rotor Dalam Meter Kira-kira Begitulah Rumusan Untuk Mengukur Berapa Daya Listrik Daya Bukan Daya Listrik Berapa Daya Yang akan Dihasilkan oleh Rotor Ini belum Listrik ya Yang didapatkannya Dari Demikianlah Video Yang Yang Kedua Kita Membahas Tentang Energi Yang Dari Dalam Terima 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 Terima